Ya baik, hari ini kita mempelajari tentang ukuran letak Baik, ukuran letak Ukuran letak Baik Jadi ukuran letak ini sebenarnya adalah kita punya data Data kemudian diurutkan dari minimum ke maksimum Kemudian kita bisa mencari letak data di antara urutan data tersebut Entah itu dia sebagai kuartil Entah itu sebagai presentil dan desil Dan yang ketiga itu adalah presentil Ada tiga hal yang ada dalam tata letak ini sebenarnya Untuk ketiga ini nanti diterapkan secara berbeda Jadi ini diterapkan Baik itu data tunggal Bisa dengar jelas ya Juga untuk data berkelompok Jadi ini punya aturan yang berbeda Data tunggal itu yang kemarin seperti ini Data tunggal Data tunggal itu ya misalnya 6, 7, 8, 7 Ya ini misalnya data tunggal 8, 9 ini adalah data tunggal Sedangkan data berkelompok Ya itu kita sudah buat dalam kelompok-kelompok ya Kita sudah buat dalam kelompok Ada kelasnya Ya dan lain-lain ya Ada kelasnya mulai dari Kelas yang pertama Kelas kedua Kelas tiga Kemudian ada Ada apalagi ada rentang Ya misalnya ini dari 34 sampai 44 35 ya misalnya Kemudian 45 sampai Ini dan kemudian ada Ya 54 Kemudian 55 sampai 64 Kemudian ada frekuensinya Ya ini Kelas ini misalnya frekuensinya tiga Frekuensinya empat Frekuensinya dua Ya nanti jumlah datanya disini N-nya berapa Ya ini adalah data berkelompok Data berkelompok ini ya Itu biasanya adalah Pengembangan dari data tunggal yang ada di atas Jadi data tunggal bisa dibuat menjadi data Berkelompok Kita bisa menggunakan distribusi Apa kemarin Distribusi frekuensi Ya frekuensi Jadi distribusi frekuensi ini kita Membuat data tunggal ini menjadi data berkelompok Seperti itu Oke Bisa lihat jelas ya apa yang saya tulis Bisa pak Ya Baik jadi ini saya sudah Pakai Tab yang lebih canggih Jadi bisa tulis disini Baik Yang pertama kita mencari Kuartil ya Yang pertama kita mencari kuartil Apa itu kuartil Kuartil ya dengan nilai-nilai tertentu ya Yang membagi data menjadi 4 bagian sama besar Ya jadi Kuartil adalah Suatu ukuran letak Ukuran letak Yang membagi data Dengan 4 Ya Menjadi 4 bagian yang sama besar Membagi data Baik itu data tunggal ya Atau Berkelompok Menjadi 4 bagian yang sama besar Yang sama besar Menjadi Empat bagian Yang Sama Besar Jadi kalau misalnya kita ada punya Data Dari misalnya Seperti ini ya Ada data Dari min Dan maksimal Maka kalau kita bagi Data ini ya Rentang data ini Mulai dari minimum Sampai maksimum ini Minimum sampai maksimum Maka tentu saja kita Bisa membagi menjadi 4 bagian Dengan kita taruh ada Kuartil disini Kita tulis Ini kan 4 bagian Iya tak Ini bagian yang pertama Ini bagian yang kedua Ini bagian yang ketiga Dan ini adalah bagian yang keempat Bisa ya Bisa pak Bisa pak Nilai-nilai ini dipisahkan oleh Kuartir yang namanya Kuartir 1 Kuartir 2 Kuartir 3 Begitu ya Iya pak Oke Kemudian Sekarang bagaimana kita Mencari Nilai kuartirnya Yang pertama Untuk Data tunggal A Data Tunggal Baik Baik Data tunggal Ini Sekuartir Ya Saya terima yang baru masuk Bahagia Untuk Kuartirnya Rumusnya bagaimana Kemarin Rumusnya ini Ini Jadi Ki Jadi Ki ini adalah Kuartir ke Iya pak Kuartir ke Jadi kalau kita Mau kuartir ke 1 Berarti Ki 1 Sama dengan 1 Iya pak N tambah 1 Per N tambah 1 Per 4 Per 4 Ya itu Ya kalau Ki 2 ya 2 Kali N tambah 2 Kali N tambah 1 Per 2 Iya Tambah 1 Tambah 2 Tambah 2 ya Kemudian Ki 3 3 Yang tambah 3 Jadi ini adalah Bagaimana kita mencari Kuartirnya Sekarang contohnya Contoh Ya misalnya kita mempunyai Data seperti ini 3 4 7 8 7 7 7 7 Kemudian 8 8 8 9 9 10 Kemudian 12 Ya coba kamu cari kuartirnya Dari data-data ini 9 11 9 9 10 10 11 10 11 11 12 12 13 12 12 13 14 15 15 Coba cakar ulang Jangan terburu-buru Bagaimana? Itu salah 3,6 Ingat Oh ya sebentar saya Dicakar ulang ya Sebentar saya Rubah dulu Ada berapa jumlah data? Ada 13 13 13 Tidak ada apa? Oh nanti saya ada 3 3 4 Oh ya ini salah ya 4,4 4 nya 3 kali 4 kali 4 kali lagi Ya ini kalau sudah di Apa namanya? Sudah disusun Nah ini saya sudah susun Kalian tinggal cari Ada berapa? 14 data kalau saya tidak salah Berapa datanya? 15 15 15 15 pak 15 pak 15 pak 15 15 16 17 17 15 16 16 16 17 Saya pikir tidak susah. Saya pikir rungus yang ada. Ada 14 data ya. Sekarang kita cari. Kisatu ya. Berarti Kisatu itu serumusnya sama dengan satu. Iya, Pak. Kali. Iya, Pak. Satu. Kali dengan N tambah satu. 14 tambah satu. Iya, Pak. Per. Per empat. Siapa yang ada kerja tukang di situ itu? Sama dengan 15 per empat ya. Per empat, Pak. Berapa 15 per empat? 3,5, Pak. 75, ya. Ini 3,75. Berarti letak Kisatunya. Itu sama dengan data ketiga, koma 75. Data ketiga ya. Satu, dua, tiga. Iya, Pak. Iya, Pak. Jadi dia akan berada di antara sini ya. Empat ini. Iya, Pak. Maka aturannya dia berada di X, ini ya, 3 ya. Jadi data 3,75 artinya dia ada di data, data ketiga. Iya, Pak. Kemudian ditambah 0,75 lagi. Jadi nanti kita tulis X, 3, tambah 0,75 kali ya. Kali ini, ini aturannya, aturan ini. Kali, kan dia berada di antara data ketiga dan keempat ya. Maka 0,75 ini dia berada 0,75 di sini. Jadi misalnya ini data keempat, ini data keempat. Berarti ini adalah satu-satuan ya. Maka dia sekitar 0,75 di sini. Sedangkan data ini sampai ke sini adalah 1 ya. Bukan 1, ini kalau 4 keempat malah 0 ini. Karena tidak ada perubahan. Maka kita, untuk itu kita buat X, 4 kurang X, 3. Kenapa X, 4 kurang X, 3? Karena data itu berada di antara X, 4 dan X, 3. Nah, maka X, 3-nya adalah 4 dong. Tambah 0,75, 4 kurang 4 sama dengan 0 ya. Maka, X, 1 itu sama dengan 4 tambah 0. Jadi datanya pas sama dengan 4. Bisa tak? Siapa yang ribut ini? Ya, Pak. Ya, yang ribut kesimatimaik dulu. Baik. Coba kamu perhatikan. Kamu perhatikan data ini ya. Ini data keempat ini kan 4 sama. Data ketiga juga 4. Data, bahkan data keberapa ini? 5 juga 4. Sehingga kalau misalnya key 1 itu kita dapat 3,75. Tidak ada bedanya sebenarnya. Karena 4 dan 4 ini kan tidak ada perbedaan. Dia nilainya sama. Makanya biasanya seperti ini. Ini aturannya. Jadi biasanya seperti ini. Ada aturan satu. Nah, ini kan 3,75 ini kan sama dengan dia urutan datanya ke data ketiga. Ya, dong. Ditambah 75. 75 ini adalah utur-urutan juga sebenarnya. Jadi ini menunjuk ke urutan ya. Ya, kalau datanya itu genap ya. Kalian bisa bagi dengan 4. Sebenarnya bisa. Apa namanya? Data yang ini. Tapi kalau tidak ya kalian harus buat seperti ini. Bisa ya? Bisa ngerti ya? Jadi ini adalah urutan. Urutannya keberapa? Oh, urutannya ke 3,75. Oh, berarti diantara data ketiga dan keempat. Keempat ya, Pak. Ini kan X3. Ini kan X4. Oh, berarti datanya diantara ini dan ini. Tapi karena ini dan ini nilainya sama, artinya apa? Tidak ada perbedaan. Maka biasanya nilainya sama. Karena X4 kurang X3 itu 0. 0,75 ini tidak berarti. Karena X3 dan X4 itu tidak ada perbedaan. Bisa ya? Saya pikir bisa. Coba kalian cari key 2. Ya, key 2 juga berlaku hal yang sama ya. 2. 14 tambah 2. Per 4. Saya amdain berapa? 6,5, Pak. Ya? Key 2. 2. Eh? Sentar, sentar, sentar. 14. Ini 1 ya sebenarnya. 18. 7,5, Pak. 21. Ya, ini 1. Jadi 2. Maaf ya ini ya. Diperbaiki dulu. Ini tambah 1 semua harusnya. Karena? Betul. Ini juga tambah 1 Jadi yang dikali itu Cuma dia punya pembilang 7,5 7 Hasilnya 7,5 Berarti dia ada di urutan Data X X7 Tambah 0,5 Kemudian Nanti kita dapat Q2 Sama dengan X7 Tambah Bentar Tambah 0,5 Karena dia ada 0,5 Berarti diantara X7 dan X8 X8 kurang X7 Berapa X7 X8 X8 1,2,3,4,5,6,7,8 X8 juga 8 X7 7,7 X7 7 ya Ya pak 7 Ya pak X7 nya berapa? 7 Tambah 7 pak Ini 0 Coba ketiga Oh, coba ketiga Ketiga Coba ketiga Bisa denger ya? Bisa, Pak Bisa, Pak Tidak denger Mohon dijelas Tidak denger Tidak denger Tidak jelas Oh Aduh Baik Bisa denger sekarang ya? Bisa, Pak Untuk keduanya Kita menggunakan rumus ini Rumusnya sama dengan Ki Atau kedu sama dengan Dua Ditambah empat belas Atau N ya N Ditambah satu Per Dua Per empat ya N ya Kemudian Kemudian didapat Seperti ini Ini lima belas Kali Dua per empat Hasilnya Tujuh Koma lima Berarti ini Urutan datanya itu X nya tujuh Tambah Nol koma lima Jadi urutan datanya Ke tujuh koma lima Berarti diantara Tujuh dan delapan Data tujuh dan delapan Sehingga kita bisa tulis Disini Ki dua Itu x datanya ke tujuh Ditambah 0,5 Kali X8 kurang X7 X8 ini Tujuh X Tujuh juga tujuh Maka 0,5 dikali nol Sampai nol Jadi Ki duanya Tetap tujuh Ini kuartil Bisa ya Sekarang Ki tiga Rumusnya tiga Dikali 14 tambah satu Per Empat Coba kalian cari dulu Berapa nilai Ki tiganya 45 per empat Sama dengan 11,25 Itu artinya Dia ada di urutan ke X11 ya X11 Ya Tambah 0,25 0,25 Berapa X11 nya 8 X12 nya 8 Oh ya Berarti 8 Tambah 0,25 Tambah 0,25 ya Kemudian 8 Kurang ke 8 Nilainya 8 juga 1,2,3,4,5 Eh Ini 8 dan 9 Ini 8 dan 9 Ya Ini 9 kurang ke 8 0,25 5 x 1 Ya berarti Datanya itu 8,25 Ya nanti Dalam pengerjanya Kalian harus Bagus-bagus Menghitunginnya 1,2,3,4,5,5,6,7,8,9,10,11 Jadi diantara 10 dan 11 Ya 11 dan 12 Ya 11 dan 12 Berapa nih Kelarikat Ini 14 ya 8 Bisa ya Ya Pak Nanti Harus lebih hati-hati Dalam CD Jadi ini X 12 Kurang X 11 Karena apa? Karena datanya ini ada diantara 11 dan 12 11,25 ini kan Nilainya berada diantara 11 dan 12 Ya Pak Ini apa? Sudah? Coba kalian kerjakan Satu Nomor soal ini ya Jadi data ini Ya kalau misalnya kita buat kuartilnya Yang di atas ya sebentar Kalau kita buat kuartilnya dari misalnya data kemana? 3 sampai 12 ya 3 sampai 12 ya Mulai dari 3 Sampai 12 Maka Ki satunya itu ada di 4 Nah Sebentar Akhir-kiranya seperti ini Ini Ki 1 Ki 2 Ki 3 Ki 3 nya itu 8,25 Ki 2 nya itu 7 Ki 1 nya adalah 4 Kira-kira seperti ini Jadi ada 4 bagian 1,2,3,4 Bisa ya? Halo Iya Pak Baik sekarang kita coba Soal Contoh data tunggal Berikut Misalnya datanya Saya belum Urutkan 8 6 5 9 12 12 Kemudian 4 2 Ada 1,2,3,4,5,6,7,8 Ada 8 datanya Terima kasih sudah menonton! Halo Pada 1,2,3,4,6,7,8 1,2,3,2,3,3,4,7,8 2,4,2,3,3,4,7,8 3,4,7,8 3,4,8,8,8 3,4,8,8,8,8 3,4,5,8,8 3,4,8,8,8,8,8 4,8,8,8,8,8 3,4,8,8,8,8,8,8 berapa nilai kisatunya 2,25 2,25 kalau diurutkan seperti ini ada 8 data berarti kisatunya sama dengan 1 8 tambah 1 per 9 per 4 berapa 9 per 4 2,25 itu berarti urutannya ada di data ke 2 2 sampai 3 3 ya pak jadi kisatunya sama dengan 2 tambah 0,25 karena datanya 2 koma maka dia pasti diantara ini dan ini ya x3 kurang x2 2 tambah 0,25 5 kurang 4 ya 2 tambah 0,21 kemudian 2,25 oke ke 2 nya berapa berapa? berapa? 2,75 pak 2,75 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 9 4,5 4,5 5 5 ya dan sekarang dari soal ini kalian bisa tentukan bagaimana kalau nilainya n nya itu sampai ganjil apa yang terjadi? berarti 2 ditambah 4 dibagi 2 bagi 1 bagaimana kalau n nya ganjil? n nya ganjil n nya ganjil itu berarti apa? coba kalian coba kalian tes misalnya n nya ganjil ada misalnya n nya datanya datanya ada n nya sama dengan 7 kuartil 1 nya berapa? 7 tambah 1 per 4 berapa? per 4 ke 2 nya berapa? berarti 16 pagi 4 4 3 berapa? 6 jadi biasanya untuk n yang ganjil biasanya dia bulat tidak kemudian pecahan yang seperti ini kalau dia bilangan bulat kita tidak perlu kurangi lagi misalnya tadi 2 tambah 0,75 kali misalnya x3 kurang x2 itu tidak perlu lagi karena dia langsung pas urutan datanya langsung ke 6 jadi langsung tahu data ke 6 itu berapa tanpa perlu mengurangi ini ini ada ketika ada pecahan di depan iya pak bisa ya? bisa pak jadi itu prinsipnya rumusnya sama saja tapi kalau data untuk data ganjil biasanya berupa bilangan genap maka kita langsung hitung misalnya ini oh misalnya datanya keberapa? ke 2 oh berarti langsung tahu oh data ke 2 berarti di 4 data ke 6 berarti di 9 gitu data ke 8 berarti di 12 langsung tahu tanpa perlu mengurangi ini jadi rumus ini ya misalnya x 8 tambah 0,5 kali x 9 kurang x 8 nah ini hanya kita buat jika bilangannya ganjil eh genap ya genap artinya ada pecahan seperti ini tetapi kalau bilangan bulat seperti ini langsung diketahui ini urutan data data ke 2 data ke 2 ini data ke 4 data ke 6 bisa ya bisa pak kalian sudah catat semua belum pak belum pak belum pak mulai dari mana yang ini iya pak iya 1 menit mau 10 menit Riot ا� 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 4 3 5 6 6 6 7 8 Sudah ya? Ini sudah semua? Ini? Ini sudah? Sudah Pak. Sudah Pak. Ini. Ini. Lagi Pak. Sudah 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 Pak. Kali X 8 kurang berapa? 6 ya? Iya, tak? 8 kurang 6 Ini berarti 4 tambah 0,5 Kali 2 Nah ini Dia ada di Sini 5 Eh Data keempat ya Data keempat itu 6 ya Maaf 1 1,2,3,4 Data keempat berarti 6 ya? Maaf 6 ya? 4 7 Ini tuh Data keempat 1,2,3,4 6 Tambah 1,7 Ini kan data keempat X5 kurang X5 X5 kurang X4 X5 X5 nya kan ini 1,2,3,4,5 8 8 kurang 6 2 Dari kan 2,3,4,5 1,2,3,7,6,4,5 I8,4,5,5,6,6,6,7,8,5,6,6,7,7,8 1,2,3,4,5,6,7,8,8,5,6,7,8 0,5 x 2 1 1 0,5 x 5 Ya Sudah Ini sudah Mana ini 5 Ya Ini 5 Hasilnya Data keempat Data keempat itu kan Kalau kita hitung Ini kan x keempat tambah 0,5 Jadi data keempat 1,2,3,4 Data keempat itu kan 6 6 tambah 1 Ini hasilnya Saya pikir pas untuk data tunggal Sekarang data berkelompok Ini ada yang kecil Ada yang besar B data tunggal B Oke Kita punya data berkelompok kemarin Nah ini Bisa lihat ya Ini kalau data berkelompok Setengah mati kan Kalau begini Bisa ya Halo Bisa lihat ya Nah ini dicatat dulu Kalau kita pakai data berkelompok Maka persamaannya Ki I sama dengan LO LO itu tepi bawah dari kelas yang memuat kuartil I Kemudian C C itu adalah panjang kelas yang mengandung kuartil Dikali I Dikali N I ini adalah kuartil itu Kalau kita mau cari kuartil 1 ya Ini kita gantikan dengan 1 1 kali N Ini adalah data Per 4 Kurang Sigma Fi Fi Sigma Fi Ini adalah jumlah frekuensi dari kelas sebelum Kelas yang mengandung kuartil Jadi Sebenarnya Frekuensi kumulatif Kelas sebelumnya Per FQ FQ itu adalah dari frekuensi yang Memuat kuartil Kuartil kayaknya Sudah? Sudah tulis? Halo? Belum pak Oh ya Silahkan ditulis dulu Nah ini Kalau masih kurang besar Saya kasih besar tambah lagi Nah ini kira-kira Ya kamu tulis Saya putar kopi dulu Ya pak Ya pak Silahkan di screen Jadi Jadi sigma Fi Ini adalah Frekuensi kumulatif Atau jumlah Frekuensi kumulatif sebelum kelas Kuartil ke Kuartil ke itu Jadi kita biasanya langsung tahu Oh jumlah datanya berapa misalnya Jumlah datanya misalnya 40 Oh kalau dibagi 4 ya Kuartil pertama pasti di 10 Kuartil kedua di Ya nanti di Jadi seperti itu Sehingga kita langsung tahu nanti Kelas Pas di Kelas apa Kelas Misalnya Kuartil 1 Berarti di N10 Oh N10 ini Kelasnya berapa Nah begitu Nanti kita Di contoh ya Sudah? Belum pak Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sudah ya Baik sedikit pak Baik kita Contoh soal Contoh soal Kita taruh kecil ya Misalnya kita punya Data berkelompok Seperti ini ya Ini Kelas Ini Interval Ini Frekuensi Frekuensi Masih yang pertama itu interval dari 87 sampai 108 Frekuensinya 2 Kelas kedua 109 sampai 130 Frekuensinya 6 Yang ketiga 131 sampai 152 152 Frekuensinya 10 Keempat 153 sampai 174 Frekuensinya 4 153 Yang kelima 175 175 sampai 153 sampai 196 Ini frekuensinya 3 Baik kita mau mencari nilai kuartil ya Kuartil ya Ki 1 Ki 2 Ki 3 Dari data ini Baik yang pertama kita tentukan dulu L O L O itu apa? Tepi bawah yang memuat kuartilnya Kita hitung dulu N-nya berapa? Berapa? 25 Ada 25 ya Jadi kalau misalnya Ada 25 data Ya kemudian kita Kan dibagi dalam 4 kelas Kuartil itu kan Dibagi dalam 4 kelas Maka ketika kita bagi dalam 4 kelas Maka kita akan dapat Seper 4 kali 25 Ya tak? Atau 25 Bagi 4 Itu berapa? Ya sekitar 6,25 kali ya 6,25 6,25 Jadi Dia Ada di N 6,25 6,25 itu berarti Ini sudah 2 Iya tak? Bisa lihat tidak ini? Iya Bisa pak 6,25 Berarti dia ada di urutan ke 6,25 ini Berarti ini kan Frekuensinya yang disini Saya Copy lagi Bentar Nah ini Nah ini Dia ada di urutan data 6,25 Ya kalau di data tunggal tadi Kita langsung bisa cari Tapi ini adalah data berkelompok Masalahnya Ini ada 2 data disini Ini ada 6 data disini Jadi kita bisa tahu Bahwa Ya kuartil 1 itu Kira-kira ada disini Iya tak? Ada disini terlebih Di kelas kedua Karena Ini sudah 2 Ditambah 4 8 Berarti Kelas kuartil Bisa ngerti tidak ya? Belum Belum ya? Bentar 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 saya Hapus ini dulu Ya kalau kita mau urutkan data itu Sama seperti tadi Maka Tentu saja ini adalah urutannya Karena apa? Ini adalah minimum Ini adalah Apa ini? Maksimum 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 Maka Dengan N sama dengan 25 Ini ya 25 Maka kita bisa tahu Oh ini Kita bisa buat disini ya Untuk gampang Ini namanya Frekuensi Kumulatif Ya ini sudah 2 Ya untuk di Yang kedua ini Dia sudah 8 Ini sudah 18 22 Ya ini 25 Jadi urutannya Jadi disini ada 2 data Oh disini dia sudah 8 data 2 ditambah 6 Disini sudah 18 Maka Untuk key 1 Setiap data ini punya Bukan setiap data ya Setiap kuartil ini tentu saja dia punya 6,25 Data Ya karena dibagi 25 data Maka 6,25 itu kalau kita hitung Ini 2 Dia bisa jadi kuartil tidak? Oh tidak bisa karena dia hanya 2 Iya tak? Iya pak Sekarang di Kelas yang kedua Dia bisa jadi kuartil tidak? Bisa karena dia sudah 8 Nah syaratnya kan 6,25 Iya tak? Untuk key 1 Ya key 1 ya ini Nanti Key 2 nya 6,25 Tambah 6,25 Sama dengan data ke 13 Iya tak? Kalau key 4 Eh key 3 Ya ditambah lagi Berarti berapa? 19,25 Itu kira-kira Maka kelas kuartil Kuartil 1 Itu tentu saja ada di kelas kedua Karena Yang ini tidak bisa lagi Karena ini sudah 10 ya Sudah 18 Sudah di atas Sudah di atas Sedangkan ini 6,8 Yang paling dekat itu ya ini Sebenarnya Jadi ini adalah kuas kuartil Jadi ini adalah Kelas Kuartil 1 Nanti saya geser dulu Mana kita Jadi ini kelasnya kuartil 1 Sehingga nanti Di rumusnya kita bisa tahu L O L O itu adalah tepi bawah Jadi kita cari Ki 1 Sama dengan L O Tambah Di sini di Tekan C Dalam kurung I N Per 4 Sigma F Sigma F I N Per 4 Kurang Sigma F F F I Atau F1 F1 ini ya Kemudian per F F F K Atau frekuensi kumulatif Frekuensi kelas itu ya Sama dengan Ya kalau kita lihat kelas Kuartil 1 nya itu Ada di kelas kedua Iya toh Dengan rentang ini Rentang kelas kedua itu kan Sama dengan Ya untuk cari L O ini ya L O ini kan tepi bawah Iya toh Iya toh Tepi bawah Ya kita lihat Kelas kedua ini Punya rentang berapa tadi 109 sampai 130 Ya berarti Tepi bawahnya ini berapa Tepi bawah itu sama dengan TB Itu sama dengan Batas bawah Kurang Setengah Setengah unit terkecil Setengah unit terkecil Sama dengan 109 Kurang Setengah kali 1 Sama dengan 109 Kurang Setengah Itu sama dengan 108,5 108,5 Ya jadi itu adalah Tepi bawahnya Atau L O nya Ya Sehingga L O nya Itu sama dengan 108,5 Sekarang kita cari lagi Apa lagi tadi disitu C C C itu apa Mas besarnya kelas Atau panjang interval kelas Iya Yang mengandung Yang mengandung Kuartil ke Kuartil Kuartil Berarti ke satu C nya berapa Berarti C nya berapa C Iya C itu Panjang interval kelas Yang mengandung Kuartil ke I Berapa Berapa panjang kelasnya Intervalnya Halo Kan ini Dari 109 Sampai 130 Ini intervalnya berapa Panjang kelasnya berapa 21 21 kah Coba kita hitung 20 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 10 111 112 113 113 114 115 116 117 118 119 119 119 119 Berapa 129 Iya 22 Jadi interval kelasnya itu Atau interval Itu sama dengan 22 Kemudian apa lagi yang kita cari disitu Ya C nya itu 22 Sudah L nya ini Kemudian apa lagi yang kita harus cari disitu Sigma F ya Sigma F Sigma F Sigma F Sigma F itu Disitu disebutkan apa disitu Jumlah frekuensi Atau frekuensi kumulatif Berapa Dari semua Tidak termasuk Ya Berapa itu Sigma F Sigma F Sigma F Berapa Jumlah frekuensi kumulatif sebelum Kelas ini Kelas kuartil Frekuensi kumulatif kelas sebelumnya Berarti kelas sebelumnya Kelas kuartil Kelas 2 Dia tidak masuk Jadi yang kita hitung itu cuma Kelas yang pertama saja Itu berarti frekuensinya berapa Dua Misalnya ada misalnya begini Misalnya begini ya Ini kalau Sebelumnya hanya satu Tapi misalnya kalau ada dua kelas Misalnya kuartilnya ada di Kelas ketiga Iya dong Berarti jumlah kumulatif Kelas kebelumnya Yang mana kita sebutkan EF Itu sama dengan Kelas kedua ditambah kelas ke satu Jadi enam tambah dua Sama dengan delapan Bisa mengerti ya Yaitu kalau kuartilnya Ada di kuartil ketiga Nah ini karena kuartilnya Ada di kuartil kedua Maka Jumlah kumulatif Frekuensi kumulatif Kelas sebelumnya Cuma ada di Satu kelas saja Yakni dua Oke Jadi kelas kuartilnya Tidak dihitung Kemudian apa lagi disitu Yang kita harus cariin FQ ya Berapa FQ nya Berapa FQ nya Berapa Berapa Frekuensi kumulatif Dari kelas yang memuat Kuartil ke I Berarti cuma Kelas kedua Iya tak Enam Enam Iya tak Iya tak Sekarang kita cakar Ki satu Sama dengan Iya tak Tepi bawah Atau disitu disebut LO ya LO tambah C Dikali I kali N per 4 I kali N per 4 Kurang sigma F Nol Per F Ki ya Sama dengan Berarti 108,5 Tambah Berapa C nya 22 22 Pak I nya berapa I nya I nya berapa I nya berapa I nya 1 ya 1 1 Dikali N nya berapa 25 Pak 25 per 4 Kurang Sigma F Nol nya berapa I nol Berapa 2 Per F Nol Ya coba kalian cari Berapa nilai Berapa Berapa Ya ini kan kita sudah dapat 24 25 per 4 Tadi hasilnya Sama dengan 6,25 Kalau saya tidak salah ya 6,25 6,25 Kurang 2 Per 6 Kurang 2 Ya 0,7 Berapa 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 0,25 0,70 0,70 Ya 0,70 Dikali masuk berapa Ini sekitar Belasan Kayaknya Berapa 15 Koma Berapa 15 Koma Berapa 0,70 0,70 9 Ini hasilnya Ini hasilnya Tanakh ObQL Sanjutant Ap might Burda Yup �� Buong Per Sanjutant Redaya Berapa 5 sj Is grow selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Kita bagi menjadi 4 bagian Kita bagi menjadi 4 Setiap kuartil itu mendapat N sebanyak ini Data sebanyak 6,25 Jadi misalnya kuartil pertama itu 6,25 Berarti kuartil kedua 6,25 ditambah 2 13,5 12,5 Kemudian ditambah lagi Berapa? 9 12,5 ditambah 6,5 6,25 berapa? 6,25 18,75 Halo Jadi Kalau kita bagi Ki 1 itu ada Di datanya 6,25 Nnya sebanyak 6,25 Ki 2 itu 12,5 Ki 3 itu 18,75 Jadi kalau kita lihat Ki 2 itu 12,5 Ya 12,5 itu kalau kita lihat disini Ya ini kan cuma 8 Ini sudah 22 Berarti dia ada disini Di kelas ke 3 Jadi Jadi kelas untuk Ki 2 Itu ada di Kelas kedua Kelas kedua Yang mana Kelas ketiga 131 Sampai 152 Itu dia Ada di kelas ketiga 131 Sampai 152 Kalau saya tidak salah Halo Ada yang belum ngerti? Halo Halo Ada yang belum ngerti? Ambil kelas keduanya Dari mana Sudah mengerti semua? Nah, kan begini, coba perhatikan ya, saya jelaskan ulang tentang kuartil kedua. Jadi kita punya data berkelompok seperti ini, kemudian kita tadi sudah temukan bahwa untuk membagi data ini menjadi 4 bagian atau kuartil, ya, N-nya kita bagi dengan 4 ya, sehingga Ki 1-nya itu dapat di data ke 6,25. Ki 2 itu kita dapat tadi berapa? 12,5. Ki 3 itu di 18,75. Sekarang, kita sudah dapat tadi ya, data di Ki, coba tolong tenang, Ki 1 atau kuartil 1 itu ada di kelas kedua. Karena apa? Frekuensi sebelumnya itu hanya 2 dan frekuensi setelahnya itu 10, berarti ya dia kira-kira ada di sini. Karena apa? Frekuensi kumulatifnya itu 8 di sini. Nah, tidak mungkin di sini. Ya, tidak mungkin juga di bawah karena terlalu kecil. Ya, dia pasti ada di sini. Nah, sekarang, jadi kita sudah, kita temukan bahwa kuartil pertama itu di kelasnya kedua. Sekarang kuartil kedua. Kuartil kedua ini ada di data 12,5. Frekuensi kumulatif ini, ini 8, ini jumlah di sini 8. Ya, kalau ditambahkan ini 18. Ya, kalau ini 22. Jadi, kalau kita lihat nilai 12,5 ini, tidak mungkin dia ada di sini. Tidak mungkin juga dia ada di sini, ini karena terlalu besar. Jadi, kelasnya itu pasti ada di kelas ketiga. Jadi, kuartil kedua itu pasti di kelas ketiga. Maka, Anda bisa cari sudah. Dia punya tepi bawahnya berapa? 100? 30,5? 30,5 ya? 50,5 ya, Pak. 30,5. Kemudian, apa lagi yang di situ yang perlu dicari? C-nya berapa? Intervalnya berapa? C-nya 22, Pak. Ya, C-nya 22. 22, Pak. Terus, berapa lagi? Apa lagi? Sigma FI. Nah, ya. Sigma FI-nya berapa? Ingat, Sigma FI itu adalah jumlah frekuensi. Atau, kalau jumlah frekuensi itu biasanya disebut frekuensi kumulatif kelas sebelum. Karena kelas ke-I tidak termasuk. Kalau kelas kuartil tidak termasuk, ya. Berarti, 6, 8. Ya, 8. Karena yang sebelumnya itu kan kelas 1 dan kelas 2. Kalau dijumlakan, ya 2 tambah 6, ya 8. Jadi, frekuensi kelas 1 tambah frekuensi kelas ke-2. Frekuensi kelas 1 tambah 2 tambah 6, ya 8. Sekarang apa lagi, ya? FA-nya. FQ, ya. FQ-nya berapa? FQ itu apa? Frekuensi kelas yang memuat kuartil. Kalau kelas yang memuat kuartil kan kelas ketiga. Berarti frekuensinya 10. Ya, sekarang coba kalian cakar. Berapa nilainya? Nilainya. 10. Kenapa lagi ada yang berjawab 10? Coba silakan dicakar berapa nilainya? Key-nya. Coba cakar teliti, ya. Sudah dapat? Sudah dapat? Jangan lupa. Berapa? 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 yang lain ini kemana 140,4 pak ya 140,4 hasilnya pak ini hasilnya berapa 140,5 pak ya ini 140,5 ya ini ki 2 coba cari ki 3 nya ya pak coba cari yang lebih cepat lagi kemudian teman-teman yang lain saya lihat ini kalau tidak aktif saya keluarkannya coba ki 3 ki 3 di kelas yang keberapa silakan dia kan 18,75 yang sudah 18 ya 18,75 ya pasti ada disini karena dia sudah lebih dari yang ke 3 berarti hello nya berapa? C nya 22 sama berapa? ditambah 22 kemudian ini dia 3 kali kemudian 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 berarti 75 di bagian kemudian berapa hasilnya? berapa hasilnya? berapa hasilnya? teruted untuk kemudian 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 sudah lebih cepat yang CDs TIME kalau ada 4 kemudian kemudian berapa hasilnya? paris yang quedin Lalu 4 Lalu 2 Lalu dengan Lalu Kita akan menambah sekolah Lalu 1 5 2 1 6,62 1 5 6 Sekali 75 Kita tidak Yang pasak 56,62 Ya Berapa 156,62 Ya Betul 156,625 Ya Ya Pak Kira-kira Seperti itu Baik Nanti kita latihan soal kemudian Ya Ya ini bisa dibulatkan Seperti itu saja lah Baik Berikut kita maju ke Desil ya Desil Kalian sudah catat semua Ya harusnya sudah ya Desil Bagaimana kalau desil Desil itu Kalau tadi dia bagi jadi 4 Desil itu bagi jadi 10 ya Jadi dia membagi Jadi 10 bagian yang sangat besar Ya Membagi data Menjadi 10 bagian Yang Sama besar Ya Kalau tadi bagi 4 ya Sekarang bagi 10 Ya kira-kira begitu Sekarang untuk data tunggal Data tunggal A Yaitu rumusnya Kemarin Untuk data tunggal Sebentar Error Ini Sudah terletak Di sini Sebentar Oh Sabar Ini agak error Baik Rumusnya DS Misalnya DI Sama dengan 1 Kali N Tambah 1 Dibagi 10 Gitu ya Ini adalah Persamaannya Jadi kita Nanti Kita bisa cari D1 Itu sama dengan 1 Kali N Tambah 1 Bagi 10 D2 Sama dengan 2 kali N Tambah 1 Bagi 10 D3 Sama dengan 3 kali N Tambah 1 Per 10 Ya Hampir sama Seperti Tadi Ya Ini Kita Pisahkan Bisa ya Sekarang Contoh Contoh Misalnya Ada data Seperti ini 9 10 11 6 8 Sama dengan 11 13 14 15 16 18